Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak takut mati, bekerja keras dan bahkan merelakan dirinya mati hanya demi Hanya demi apa coba? Hanya demi memerdekakan Indonesia Untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahulik kita demi merdekanya Indonesia Ingatkah kalian dengan para pejuang yang gugur dalam memerdekakan Indonesia? Salah satunya adalah di daerah kita ini di Provinsi Gorong Talo Yang bisa disebut nama beliau Bapak Nandi Wartabone Bapak Nandi Wartabone adalah salah satu pejuang yang memerdekakan Provinsi kita Beliau dan rekan-rekannya berusaha mati-matian demi Gorong Talo Merdeka Jadi kita sebagai seorang siswa atau lebihnya seorang santri harus bisa melawan radikalisme Kita harus berusaha keras menghargai jasa-jasa para pahlawan yang rela mati Rela bertumpahan darah hanya demi Indonesia Jadi dari diri saya sendiri Saya mohon kepada kalian Jangan sekali-kali bermain dengan namanya Merdeka Karena Merdeka itu butuh perjuangan Butuh kerja keras Butuh bertumpahan darah Bahkan mereka rela demi merdekanya Indonesia Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Syukran bila goyah Hamdan bila nihaya Wabilahi taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pengasuh Pono Pesandren Sirojo Tolibin Yani saya sebut nama beliau Romoyahi Ahmad Mastuki Aljabalani Serta ibunya yang saya hormati dan saya tadini Yang saya hormati Kepala Sekolah MTS dan MA Sirojo Tolibin Serta diwan guru, panitia, rekanku seperjuang Dan kakak kelasku yang saya cintai dan saya banggakan Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puju syukir Atas keragak Allah SWT Yang telah memberikan nikmat hidup kepada kita Sehingga kita bisa berkumpul di si Seperti saat ini Salawat serta salam Marilah kita curahkan kepada banggitan kita Nabi Besar, Nabi Allah SWT Dimana mereka Dimana beliau yang telah memberi kita Dari zaman jahiliah menurut zaman islamnya Dari zaman kegelapan menurut zaman Karena menerang seperti saat ini Indonesia Adalah tanah air kita Dimana kita dilahirkan Dididik Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka Tanpa adanya para pejuang Para pahlawan Indonesia tidak akan bisa merdeka Berterima kasihlah atas jasa-jasa para pahlawan Yang telah merebut kembali Indonesia Dari tangan penjajah Mereka rela berkorbankan diri Jiwa raga Dan bertumpah darah Untuk Indonesia Bukan hanya para pahlawan Indonesia Presiden pertama pun Berpikir bagaimana Dan mati-matian bagaimana Indonesia bisa merdeka Kurang lebih 563 tahun Indonesia dijajah Seandainya Indonesia belum merdeka Pasti kita tidak bisa berkumpul sebagai generasi penerus bangsa Generasi muda Kita sebagai generasi muda Generasi penerus bangsa Harus bisa bangkit dan merdeka 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 Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada perkataan yang murah Membekenan di hati Anda Mohon dimaafkan Bila ada sumur di ladang Boleh kita bertumpah mandi Kalau ada umur panjang Boleh kita berjumpa kembali Wabila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton